Selamat datang di Port Shipping and Logistics. 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 Yang kelima, pada sesi tanya-jawab peserta dapat mengetikan pertanyaannya di fitur chat yang ada di aplikasi sini. moderator akan memilih pertanyaan yang relevan untuk dijawab langsung oleh pembicara. Dan yang keenam, S-Sertifikat akan diberikan kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir acara. S-Sertifikat akan kami kirimkan via email setelah peserta mengisi survei singkat dari kami. Materi yang kedua siang ini adalah Port Master Planning Proses Penyusunan dan Petunjuk Teknis. dibawakan oleh pembicara Insinyur Kemal Heriandri di PELHAE dan moderatornya Pak Insinyur Wahyono Bimarso di PELHAE. Sekian tata tertib peraturannya. Mungkin saya langsung alihkan ke Bapak moderator untuk langsung dimulai. Terima kasih. Ya silahkan Pak Wahyono. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita langsung mulai aja, tadi sudah ada pembukaan dari PO-nya. Pak Kemal silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ya. Share screen ya. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada para peserta ya. Dan juga kepada Panitia yang telah mengundang saya. Dan juga kepada Pak moderator yaitu Pak Wahyono Bimarso. Saya akan membawakan presentasi mengenai Port Master Plan pada presentasi siang hari ini. Ya webinar siang hari ini. Dan nama saya Kemal Heriandri. Pada saat ini saya dosen dan ketua program studi teknik kepelabuhanan, teknik lautan, kekasan kepelabuhanan, ITL Trusakti. Kemudian saya direktur dan juga komisaris di dua badan usaha pelabuhan. Dan kadang saya juga diminta sebagai konsultan perencana. Saya mulai saja ya bahwasannya apa itu Port Master Plan. Saya akan mulai dengan satu cerita ya. Begini. Dulu pada awal tahun 2000-an ya. Saya pernah rapat di suatu kabupaten ya. Di salah satu pulau di Indonesia. Kemudian rapat itu mengenai pelabuhan. Pelabuhan di wilayahnya. Dengan Pak Bupati, ada Ketua Bapeda, ada Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian saya tanya kepada Pak Bupati. Pak, pelabuhan ini punya Master Plan tidak Pak? Saya tanya begitu kan. Kemudian beliau jawab, Wah, kita ada beberapa Master di Pemda katanya. Yang kerja di Pemda bilang begitu. Maksud saya Master Plan. Iya Pak, tapi saya tidak tahu ini Master apa, dia bidang apa ini orang ini katanya. Ada dua itu yang di Pemda, yang Master. Nah, ini menandakan bahwa saya sebenarnya banyak yang tidak ngerti dulu ya Master Plan itu apa gitu. Jadi mungkin saya harus tanyanya, Bapak punya rencana induk pelabuhan nggak pelabuhan gitu. Jadi, Pemda, Master Plan judulnya yang diberikan oleh I.O. Jadi, saya akan mulai dengan tetap menggunakan Master Plan. Atau kadang saya sebut rencana induk pelabuhan. Gitu ya. Jangan terhormat para peserta webinar, ibu, bapak, dan adik-adik, mahasiswa. Rencana induk pelabuhan atau Pemda, Master Plan adalah prinsipnya pengaturan ruang. Berupa peruntukan tata guna tanah dalam lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepelabuhanan. Dalam lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, kemudian pemanfaatan ruang tersebut, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah ya, definisi ini. Cuman memang definisi ini sudah general, jadi seluruh dunia juga memakai definisi seperti ini. Kita lanjut. Masih mengenai port master plan. Jadi port master plan itu adalah rencana pengembangan pelabuhan. Atau rencana induk pengembangan pelabuhan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya akan ceritakan mengenai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini. Tetapi yang jelas, pelabuhan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang ada di dalam rencana induk. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa saja tidak tepat. Sehingga harus dipinja ulang. Ini bisa saja terjadi karena apa? Karena memang dalam perencanaan jangka panjang itu kadang terdapat hal-hal yang di luar perencanaan. Kebijakan pemerintah atau kondisi saat ini yang terjadi. Masalahnya, contohnya begini. Covid-19. Kita sudah merencanakan macam-macam, ternyata ada Covid-19. Yang kita rencanakan akhirnya tidak terpat. Begitu juga dalam rencana induk. Kita sudah rencanakan untuk dikembangkan satu terminal peti kemas, tetapi ternyata kebutuhannya tidak bilang begitu. Jadi pengembangan satu dermaga, satu tambatan peti kemas kita tunda. Kemudian yang harus digarisbawahi lagi, ia harus tergi integrasi. Harus terpadu dengan pengembangan wilayah. Karena pelabuhan itu kan adalah mata rantai logistiknya. Jadi wilayahnya itu bagaimana? Pengembangan wilayahnya bagaimana? Jadi betul-betul harus terpadu. Lanjut. Ini juga jelas, ini aturan pemerintah. Bahwasannya pelabuhan itu wajib memiliki rencana induk pelabuhan. Ada dalam Undang-Undang 17 tahun 2008. Ada peraturan pemerintah nombor 61 tahun 2009. Nah, rencana induk ini disusun oleh penyelenggara pelabuhan. Ingat ya. Sesuai dengan Undang-Undang 17, rencana induk atau masyarakat ini disusun oleh penyelenggara pelabuhan. Bukan oleh badan usaha pelabuhan. Atau kalau BUMN bukan oleh pelindung. Jadi disusun oleh penyelenggara pelabuhan. Kenapa disusun oleh penyelenggara pelabuhan? Karena pelabuhan itu dikendalikan oleh regulator. Badan usaha pelabuhan adalah operator. Jadi, badan usaha pelabuhan harus mengikuti rencana induk yang disahkan oleh penyelenggara pelabuhan. Dibuat dan disahkan oleh penyelenggara pelabuhan. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan badan usaha pelabuhan. Kemudian disini disebutkan bahwasannya penetapannya itu berjenjang. Mulai dari yang besar, utama dan pengumpul oleh Menteri Perhubungan. Kemudian pengumpahan itu ada regional, ada lokal, gubernur dan bupati atau wali kota. Rekomendasi tentunya yang dibawahnya. Gubernur atau bupati dan wali kota untuk utama dan pengumpul, untuk regional direkomendasi oleh buali kota. Kemudian jangka waktunya pendek 5 tahun, menengah 10 tahun, panjang 20 tahun. Tetapi ini juga fleksibel dalam arti begini. Kalau kita sebut jangka pendeknya, itu bisa 5-10 tahun. Oh ini harus dikembangkan pada tahun ke-8 atau ke-7. Ini masih jangka pendek. Tetapi begitu jangka menengah di atas 10 tahun sampai dengan 15 tahun namanya jangka menengah. Dan jangka panjang 15-20 tahun. Tapi jangan lupa ada juga yang merencanakan sampai 30 tahun jangka panjang. Betul-betul ini panjang sekali kalau 30 tahun. Jadi kalau seorang perencana itu mempunyai jauh visi ke depan. Kalau pelabuhan di luar negeri ada yang 30 tahun, ya ini betul-betul jauh, sangat jauh ke depan. Nah tentunya visi ini yang harus kita lahirkan dari perencanaan yang matang. Walaupun nanti di dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi perubahan-perubahan sehingga harus direvisi. Kalau paranormal aja nggak bisa memprediksi jangka yang panjang sekali apalagi hanya perencanaan pelabuhan tentu saja. Jadi memang betul bahwasannya ini tidak dapat dihindari apabila ada perubahan-perubahan atau perbaikan. Kemudian perdomannya bagaimana? Dia harus mengacu kepada apa? Sudah jelas ya. Rencana induk pelabuhan disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada ERIPEN. Rencana induk pelabuhan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah juga. Kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi. Ini harus terintegrasi ya. Bagaimana rencana tata ruang provinsinya? Bagaimana tata ruang kabupaten dan kotanya? Kemudian keserasian dan pengembangan keseimbangan dan kegiatan lain di lokasi pelabuhan. Di dekat lokasi pelabuhan misalnya. Misalnya di samping pelabuhan ada perikanan. Samping pelabuhan ada marina. Nah ini harus diserasikan ya. Bagaimana supaya terjadi keseimbangan antara kegiatan-kegiatan ini. Kemudian ERIP tentu saja bisa harus layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan. Kemudian dia harus memelisarat dalam hal keselamatan bayaran dan keamanan lalu lintas kapal. The Port of New York and New Jersey contributes to that mission as the largest seaport on the US East Coast. As we look ahead, the challenges we face in the future aren't going to look like the challenges we excelled at in the past. With that in mind we have developed a road map. One that will ensure the port and the region can take full advantage of all the opportunities the future brings. Our 30-year port master plan will secure our position as the world's gateway to the U.S. East Coast and beyond, while leaving an environmentally and economically sustainable legacy for our neighboring communities. In phase one, we will deliver continued enhancements to our seaports over the next 15 years. Working together with customers, communities, shippers, operators, and investors, we will support expansion that allows us to continue implementing innovative technologies such as our high-efficiency on-dock rail system or state-of-the-art marine cargo facilities. We will also develop additional ways to minimize the port's environmental impact by exploring alternative power source programs and supporting the development of offshore wind and other renewable energy sources. Phase two of our plan continues to ensure long-term resilience and sustainability while giving us room to grow in the future. It involves deploying alternative fuel vehicles, adopting electric and low-energy operations at our facilities, developing unused space, and considering potential investment for increasing cargo capacity either side of the Kilvan call. Once completed, our plan will have generated over $25 billion in incremental economic activity, contributed to the Port Authority's goal of reduce greenhouse gas emissions by 80%, and created 80,000 new jobs regionally with workforce development and educational opportunities, all by the year 2050. By building to be more efficient, environmentally sustainable, and better capable of meeting our region's increased needs, we are creating a seaport that is capable of not only understanding the challenges ahead, but propelling us into the future. Oke, kenapa saya tayangkan video pelabuan New York? New York ini tidak begitu besar, dia tidak masuk 20 besar di dunia. Tetapi yang menarik adalah bahwasannya pelabuan di negara yang maju pun mereka menyusun master plan. Dan tidak tanggung-tanggung tadi master plan-nya adalah 30 tahun. Dan yang menariknya, mereka tidak hanya penataan ruang. Master plan jaman kini, era kini, mereka juga mengatur masalah energi, alternatif energi. Mereka juga mengatur mengenai masalah operasional. Operasional tentunya harus sudah ada. Kemudian selain energi, bagaimana masalah lingkungannya? Nah, ini yang penting dicermati bahwasannya. Master plan, terutama untuk pelabuan-pelabuan besar, tidak hanya pengaturan ruang, pengaturan zonasi di darat maupun di perairan, tetapi mereka juga mengatur bagaimana nih, 20 tahun yang akan datang, kita masih menggunakan energi seperti ini? Apakah ada tidak alternatif energi yang lain yang bisa dimanfaatkan, yang lebih bisa mengurangi emisi? Kemudian bagaimana mengendalikan dampak lingkungan? Ini juga masalah yang penting sekali. Sekarang kita bicara mengenai RIPN, Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Jadi jelas, tadi sudah dibilang, Rencana Induk itu harus mengacu kepada Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Apa sebenarnya Rencana Induk Pelabuhan Nasional? Jadi, Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional. Tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi, hirarki pelabuhan secara nasional, dan tentu saja, Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagai kebijakan harus mensyaratkan bahwasannya, ini harus sesuai dengan RTLW Nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota, potensi, perkembangan lingkungan strategis. Kemudian, Rencana Induk Pelabuhan Nasional itu harus bisa, mampu berdiri sebagai pedoman untuk penetapan lokasi, mampu sebagai pedoman pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan. Jadi, di sini disebut, jangka waktu 20 tahun dapat ditinjau satu kali dalam lima tahun. Satu kali. Tetapi bisa lebih dari satu kali dalam lima tahun jika terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis. Akibat rencana. COVID ini juga bisa menyebabkan perubah, tinjau ulang. Kemudian harus berkoordinasi dengan menteri terkait-terkait dengan lingkungan hidup, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, tentu saja. Karena ini terkait semua dengan pelabuhan. Jadi, rencana Induk Pelabuhan Nasional ini kebijakan pengembangan pelabuhan secara nasional untuk jangka panjang. Kita lihat ini yang terakhir adalah Camp Manhood 432 tahun 2017. Ada 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, dan 444 pelabuhan pengumpan. Total dari rencana pelabuhan itu ada 1.322. Ini lengkap dengan hirarki pelabuhannya. Masing-masing pelabuhan ini. Kemudian, setiap pelabuhan mempunyai master plan yang berbeda. RIPN bisa satu, tapi master plan atau rencana Induk Pelabuhan itu berbeda-beda setiap pelabuhan. Karena apa? Karena pelabuhan itu memiliki karakter. Kemudian, sistem operasi dan zoning yang berbeda. Jadi, nggak bisa. Wah, kita samain saja nih pelabuhan ini dengan pelabuhan Makassar misalnya. Wah, nggak bisa, Pak. Karena lokasinya sudah berbeda. Kemudian, karakter operasionalnya sudah berbeda. Jadi, sebenarnya tidak ada standar master plan. Kalau menyusun master plan ya harus disesuaikan dengan kondisi lokasi. Harus disesuaikan dengan kondisi hinterland. Yang ada adalah petunjuk atau guidance daripada master plan. Master plan, bisa gagal nggak? Oh, bisa. Dan bisa direvisi. Master plan saja bisa direvisi. Apalagi tadi yang acuannya nomor satu itu kan sudah bilang, dia bisa direvisi. 5 tahun bisa lebih dari 1 kali. 5 tahun, kenapa master plan itu bisa tidak memenuhi pesarat? Ini yang membuat dia. Pertumbuhan kargo dan kapal menyebabkan pelabuhan melampaui kapasitasnya. Lebih cepat dari perkiran. Jadi, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, ini proyeksinya kita lihat. Kalau memang dia kurang dari kondisi yang ada tentu, ya terpaksa harus direvisi. Ternyata proyeksi kargo-nya sudah melampaui proyeksi kargo berdasarkan master plan. Tentunya ini yang perlu direvisi. Ini bisa terjadi karena ada perlambatan, percepatan ekonomi, ada misalnya kawasan industri yang baru dibuka, sehingga dia tidak sesuai lagi master plan. Kemudian jumlah kebutuhan tambatan atau bermaga yang salah atau kurang, atau terlalu berlebihan, zonasi yang salah, bukan salah sebenarnya, kurang tepat. Kemudian, peralatan, bongkar muat. Peralatan bongkar muat itu harus sesuai dengan untutan zaman. Karena ini kaitannya dengan apa? Performance. Sekarang harus mencaratkan, ini mustinya peralatannya seperti ini. Misalnya dia harus elektrik ya. Nah, ini seorang perencana ini harus banyak tahu bagaimana sih peralatan bongkar muat ini direncanakan di masa depan. sehingga dia tetap efisien dan dia harus betul-betul memberikan kinerja yang tinggi. Kalau dia tidak kasih kinerja yang tinggi, dia bisa salah dengan yang lain. Jadi, mengapa sekarang digitalisasi, otomotisasi itu menjadi apa, menjadi satu persyaratan. Apalagi tuntutan zaman itu semakin meningkat. Industri 4.0, peralatan kita masih begini. Ya, masih konvensional. Nah, ini yang harus menjadi dipikirkan oleh pelabuhan. Kemudian tata letak pelabuhan juga salah. Sehingga tidak dapat berkembang. Nah, jaringan jalan. Ingat, jaringan jalan atau hinterline connectivity ini harus betul-betul kapasitasnya sesuai. Sehingga dia tidak mengakibatkan kemacetan. Kalau dia sudah melebihi kapasitas, nah, ini tentunya harus dipikirkan ulang mengenai jaringan jalan, jalan access atau jalan masuk ke pelabuhan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat gagal atau fail. Nah, ini perlu disegara di revisi. Kalau tidak, ini harus, kita harus membuat sesuatu pada master plan ini. Nah, ini contohnya ya, kesalahan-kesalahan. Kesalahan dalam perencanaan kegiatan. Kesalahan dalam data. Ini kadang-kadang data di Indonesia ini bisa antara data yang dari BPS dengan data pelabuhan bisa berbeda misalnya. antara KSOP dengan pelindung, datanya juga bisa berbeda. Yang mana yang kita ambilnya? Ini juga perlu justifikasi atau adjustment. Kita harus ngecek. Yang mana yang betul? Kalau salah kita mengambil data, salah juga kita dalam proyeksi. Salah kita menentukan tingkat pertumbuhan. Nah, ini yang berbahaya ya. Makanya memang perencanaan itu harus hati-hati sehingga data yang diambil itu betul-betul justified atau sahih dan hasilnya, sehingga hasil proyeksinya bisa baik. Dan perencanaan pengembangan juga sudah sesuai. Nah, kadang-kadang orang berpikir kalau rencana induk sudah selesai, ya sudah selesai tugas. Tidak. Masih ada satu lagi. Penyusunan DLKR dan DLKP. Karena apa? Karena DLKR dan DLKP itu ada. Karena rencana induk ada. Jangan dibalik. DLKR dan DLKP dulu, baru kita buat rencana induk. Dulu, zaman dulu salah kita. Tapi itu sekarang sudah, saya rasanya sudah betul semua. Mereka akan buat rencana induk dulu, baru kita menyusun DLKR dan DLKP. Bagaimana menyusun master plan? Ini memang sebenarnya pekerjaan konsultan. Tetapi, kita sebagai eksekutif di pelabuhan, atau sebagai pengawas di pelabuhan, atau sebagai regulator harus tahu juga. Sebagai dosen juga harus tahu, walau misalnya belum pernah menjadi konsultan atau merencanakan master plan. Sebagai mahasiswa harus tahu, karena kita mungkin saja kita kerja di konsultan nantinya. Kan kita tidak tahu. Tentunya pertama persiapan. Surveinya bagaimana? Kemudian apa yang harus kita cek nih literaturnya? Kemudian wilayah pelabuhan existing bagaimana? Kemudian kita harus cari data. Survei sekunder maupun primer. Data-data yang dibutuhkan. Kemudian dianalisis, diproyeksi. Sehingga berdasarkan proyeksi, kita bisa menerjemahkan proyeksi ini ke kebutuhan ruang. Kebutuhan untuk pengembangan. Daratan maupun di perairan. Kemudian kita susun pentahapan. Dan kita susun zonasi-nya. Baik di daratan maupun di perairan. Jadi sebenarnya simple saja. Kalau secara umum. Tetapi begitu masuk detail, begitu masuk rinci, the detail is the evil. The evil is in the detail. Ini luar biasa. Ini pekerjaan yang luar biasa. apalagi pelabuhan-pelabuhan yang besar. Kalau kita lihat, apa sih sebenarnya output dari rencana induk pelabuhan? Yang pertama tentu saja, rencana induk itu menghasilkan ruang. Kebutuhan ruang. Kemudian tahapan. Tahapan jangka pendeknya bagaimana? Yang mana yang paling mendesak? Jangka menang seperti apa? Kemudian jangka panjang seperti apa? Tetapi itu dulu. Dulu RIP itu kalau sudah tahu ruangnya bagi berapa, berapa luas, tahapan pengembangannya berapa, dan lemaganya berapa meter, sudah selesai. Tidak. Sekarang rencana induk harus sebenarnya mencakup sistem operasional dan peralatan pelabuhan. Ada yang BUP yang buat sendiri. Tetapi seharusnya ini termasuk dalam rencana induk. Harus terintegrasi. Bagaimana sih sistem operasional yang paling efisien dan menghasilkan kinerja yang tinggi buat pelabuhan ini di rencana induk dibuat. Karena ini terkait dengan ruang, apalagi peti kemas. Peti kemas itu beda alat, beda space di kontennya. Sehingga beda kapasitas, kemudian juga akan beda kinerjanya. Ingat ya. Jadi ruang itu, peralatan mempengaruhi ruang. Ruang mempengaruhi peralatan. Jadi sistem operasional, apalagi kalau kita mau merencanakan, misalkan jangka panjang, ini harus otomatik. Nah ini harus direncanakan di sini. Bagaimana otomatisiasinya. Misalnya semi dulu, semi otomatis, atau langsung fully otomatik. Kemudian ada satu lagi. Output yang harus direncanakan. Yaitu pemanfaatan energi. Energi alternatif ya. Apakah benar ini pelabuhan terus-terusan mengandalkan listrik dari PLN misalnya? Apa tidak terlalu mahal? Ini kan sistem bertanya. Ini dengan begitu daya yang begitu besar yang dibutuhkan untuk pelabuhan. Kenapa tidak misalnya bangun satu pembangkit listrik? Seperti di Teluk Lamong ya. Sudah ada PLTG ya. Sendiri ya. Jadi nggak ada masalah. Kita buat pembangkit listrik sendiri untuk kebutuhan pelabuhan. Ya kalau ada lebih bolehlah disalurkan ke tempat yang lain. Atau energi alternatif yang lain. Tadi di New York dia pakai apa itu? Matahari. Solar. Atau pakai angin. Ini bisa saja. Atau pakai gelombang bisa saja. Jadi ini merupakan salah satu output dari Master Plan. Karena kita tahu kapan ya energi alternatif ini bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya yang nomor satu. Kebutuhan ruang. Harus ada sistem operasional. Ada energi alternatif. Ada pengendalian lingkungannya. Bagaimana kita mengendalikan lingkungan di pelabuhan. Jadi jelas ya. Output dari Master Plan ini komprehensif sekali. Jadi tolong jangan dianggap enteng Master Plan ini. Kita harus menghasilkan, membuat satu Master Plan yang baik, terpadu, komprehensif, mencakup segalanya, dan diharapkan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikembangkan dengan baik. Kurang lebih demikian outputnya. Kemudian. Untuk menyusun Master Plan, kita harus memiliki data. Data pelabuhan itu, ya, ada sekunder. Berarti data yang ada. Kemudian primer. Kita melakukan sendiri. Apa yang kita lakukan ya? Kita harus melakukan topografi sendiri, matematik sendiri. Kemudian. Bagaimana data pada saat ini. Dan periode yang lalu. Periode yang lalu minimal. Minimal lima tahun kebelakang. Kalau bisa lebih, sepuluh tahun, itu jauh lebih bagus. Kemudian analisis data tersebut, diproyeksikan datanya, kemudian terjemahkan angka ke dalam ruang, dan ingat, perencana harus mempunyai visi dalam pengembangan pelabuhan. Tidak bisa. Visi, apa, pemikirannya sempit. Kita nggak usah kembangin ini, sedikit saja. Ini dunia bergerak, maju ke depan. jadi kita harus punya visi. Ruang ke dalam layout atau tata letak, kemudian rencanakan sistem operasional pelabuhan, energinya alternatif gimana, pengendalian lingkungan gimana, kemudian diterjemahkan, RIP ini kita susun juga, DLKR dan DLKB. Berdasarkan rencana ini. Ini contohnya ya, ini kerangka laporannya, ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang maksud tujuan, sistematika, hirafi, pinjauan kebijakan. Ini sengaja saya masukin, biar jadi langsung applied. Misalnya ada konsultan di sini, atau dosen yang mau jadi konsultan, langsung, ini loh daftar isinya, kerangka laporan daripada rencana ini. Gambaran umum wilayah studi, mulai dari provinsinya, mengenai wilayah, kependudukan, ekonomi, jaringan transportasi, pengembangan wilayahnya gimana, pola tata ruang lahan di provinsi gimana, di kabupaten bagaimana. Ini harus ada, supaya secara komprehensif, karena pelabuhan itu kan ada di dalam kabupaten, ada di dalam provinsi, dia harus tadi terintegrasi dengan kabupaten kota dan provinsinya. Nah ini primer, batimetri, topografi kita lakukan. Kemudian kita combine dengan yang sekunder, pasang surut juga kita lakukan, atau enggak kita pakai data sekunder yang ada. Arus dan gelombang kalau perlu kita lakukan, kemudian questionnaire dan wawancara, ini harus primer, forum group discussion, dokumentasi lapangan, dan lain sebagainya. Ini surveinya perlu waktu dan perlu tenaga ya. Kondisi existing pelabuhan, semua kita recap. kondisi pelabuhan sekarang itu gimana itu semua, terfoto, terekam, terdata dengan baik. Mulai dari gambaran umum wilayah, hinterland pelabuhan, jalan akses, data teknis, data operasional pelabuhan, data kinerja, data SBN, layout existing, traik kapal, kemudian siapa penyelenggara pelabuhan, semua harus terekam dengan baik. Dari situ kan kita bisa menganalisis, ini pelabuhan sudah efisien atau belum nih, dari datanya. Nah ini contoh penyajian data, ini ada catatan di sini, setiap data harus ada sumbernya, kemudian PDRB disampaikan, komoditas. Ini penting sekali, juga harus disampaikan, karena komoditas, karena setiap pelabuhan memiliki komoditas unggulan yang berbeda-beda. Ini contoh mengenai kondisi existing pelabuhan, fasilitas, kemudian dimensi, kemudian keterangan daripada kondisinya, bagaimana kondisinya baik, kurang, atau cukup, atau sedang dalam pembangunan. Ini layout pelabuhan ya, ini existing ya, kemudian semuanya di layout dalam koordinasi, koordinat geografis, akses jalan ada, kemudian ini existing ya, ada fotonya lebih bagus lagi, mengenai produktivitas, kemudian angkutan barang, ini data operasional, data bongkar muat dan penumpang, nah ini bisa dilihat sendiri ya, saya tidak mau, ini, data itu harus dianalisis, harus dicek, teknis, operasional, permintaan jasa angkutan laut, logistik, harus ditelajari dengan baik ya, dianalisis sehingga kelihatan pertumbuhan ya, dan proyeksinya bagaimana, kemudian bagaimana biayanya, kebutuhan ruangnya, dan tahapan pembangunan. Ini untuk forecasting, untuk proyeksikan traffic ya, ini tidak bisa ya, kalau untuk pelabuhan besar, kita hanya melihat jumlah, melihat pertumbuhan, kemudian berdasarkan pertumbuhan itu, kita langsung linier, untuk tahun depan bagaimana, untuk 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depannya. Harus dianalisis, harus dicek rutenya, kargonya harus diklasifikasikan, karena beda nih, kargo, ada general cargo, ada bulk cargo, masing-masing harus diproyeksikan. Trendnya bagaimana, kemudian kenapa dia ada turun nih, ada seasonal effect ya, kemudian yang mempengaruhi traffic, apa saja ya, road rate-nya bagaimana, kemudian apakah ada rencana, pengembangan industri, di daerah hinterland, ada rencana, pembangunan pertanian, kebijakan transportasi, yang menyebabkan misalnya, pelabuhan ini, amat sangat dibutuhkan, karena jalan tolnya, akan dibangun ya, kemudian dibuat skenario, alternatif pertumbuhan, dan alternatif skenario, nah, dia dari tiap-tiap skenario ini, akan dapat, berapa ukuran kapalnya, berapa tonasenya, dan lain sebagainya, ini proyeksi, atau forecasting, kargo, dari mana sih kargo itu berasal, dari mana kita dapat kargo, kita, pelabuhan itu, ada beberapa, kargonya, ingat ya, kita tidak bisa, hanya menganalisis, kargo yang ada, di dalam pelabuhan, kalau kita linear saja, memproyeksikan kargo, yang ada kemudian ditumbuhkan, kita tidak memperhitungkan, berarti ada, kargo, yang mungkin divert, beralih, ada kargo, transimen, hanya untuk transimen, kemudian, ada kawasan industri, yang dibangun di belakang, pelabuhan, sehingga dia, menumbuhkan kargo, nah, ini penting artinya, karena, ini sekarang pelabuhan, dia terpadu dengan industrial area, di belakangnya, sehingga dia bisa menumbuhkan, sendiri kargo, tidak, tidak mengharapkan, dari hinterland, kemudian ada processing, kargo, kargo dari proses, yang ada, berada di pelabuhan, kemudian, future kargo, itu proyeksi, daripada kargo, yang ada saat ini, ada yang bertanya, sama saya, seorang, mahasiswa saya, dia tanya, Pak, kalau pelabuhan, lama, yang sudah ada, kan kita bisa lihat, kargo nya, 5 tahun, atau 10 tahun yang lalu, ada datanya, kalau kita merencanakan, pelabuhan baru, kargo dari mana, Pak? Ini menarik ya, pertanyaannya bagus ya, kargo, pelabuhan baru, dari mana? Rencanakan dari, kargo, pelabuhan terdekat, gitu ya, cek kargo, dan proyeksi, dari pelabuhan terdekat, kan pelabuhan terdekat, itu punya master plan, kita ambil, kita cek, lihat, kita cek, sip call nya, proyeksi nya, betul atau tidak, kenapa? Karena kita, harus, berusaha, supaya pelabuhan terdekat, itu, beralih, divert kargo nya, saya pernah merencanakan, satu pelabuhan di Jambi, baru sama sekali, ini, apa ini kargo nya, ini saya bilang begitu, cek pelabuhan Jambi, lihat, kemudian, yang, agak sulit, berapa persen sih, justifikasinya, sehingga dia mau beralih, itu, tidak mudah, kita harus cek, wawancara dari industri nya, dari siper nya, dari perusahaan pelayaran, kalau kita bangun pelabuhan di sini, dengan peralatan yang demikian, produktifitas begini, mau gak, yuk beralih, dengan tarif yang begini, mau gak beralih, nah yuk wawancara, satu-satu, nah dari situ kita, oh, kurang lebih ya, 30 persen lah yang beralih, tapi jangan lupa, kita jangan berharap terlalu banyak, dari peralihan ini, atau diverting kargo, kita harus ada, self generating kargo, harus kerjasama dengan, perusahaan, atau kawasan industri, jadi saya bilang, ke pemilik pelabuhan ini, oke, cari industri, bikin industri di belakang, oke, ketemu, kebetulan dia punya lahan, tapi tadinya untuk perkebunan, ubah, jadi, industri, wah kita rapat berapa kali, mau dia dirubah, semua di divergert menjadi industri, kenapa, pelabuhan kita berada di depan, daripada kawasan dia, dia ubah sekarang, kawasan industri mungkin sekarang sudah, sudah mulai, jadi harus ada self generating kargo, kalau itu pelabuhan baru, kalau tidak ya hanya mengenalkan, apa, lemparan lah, atau buangan dari pelabuhan, yang terdekat, itu jangan, jangan salah, ini kargo pelabuhan baru, kemudian, rencana induk itu, tidak lepas dari hinterland, nah hinterland ini, yang harus juga kita analisa, hinterland atau daerah belakang, adalah daerah yang mempengaruhi pelabuhan, nah, kalau kita bikin pelabuhan baru, ini kan pelabuhan lama sudah punya hinterland, di belakangnya dia, kalau kita berdekatan, sudah dimiliki oleh pelabuhan lama, bisa merebut berapa persen hinterland yang di belakang kita, untuk masuk ke pelabuhan kita, nah ini yang perlu, perencanaan yang bantang, kemudian satu lagi hinterland connectivity, jaringan jalan, atau kereta api, ataupun sungai, apakah ada, untuk mendivert dari hinterland, dari yang pelabuhan yang terdekat, nah ini satu hal, sangat penting artinya, kalau kita mau bangun pelabuhan, menentapkan lokasi baru, hinterland ini penting sekali artinya, selain tadi, setelah hidro dan toko, kemudian, membutuhkan kargo, area yang menerima, yang memberikan dan membutuhkan kargo, ekspor, import, domestik, jadi ingat, hinterland tidak hanya memberikan kargo, tapi dia juga butuh kargo, kalau hinterlandnya adalah kota, dia butuh kargo untuk konsumsi, kemudian kalau di kawasan Indonesia, dia juga butuh bahan baku, nah itu dari mana? Dari pelabuhan datang, dari belakang pelabuhan harus diingat, tidak hanya industri, tapi perkebunan, pertanian, hutan, perikanan, dan lain sebagainya, hinterland connectivity ini jaringan-jalan penghubung antara hinterland dengan pelabuhan, ini penting artinya, karena kalau tidak punya connectivity, kemudian ada pelabuhan dibangun, kemudian dengan connectivity yang baik, dia akan beralih, akan beralih, kemudian begitu juga, kalau dia tidak punya ada kereta api, tiba-tiba dibangun jaringan-jaringan kereta api, seperti kayak di Rotterdam itu, dia perpanjang jaringan-jaringan kereta apinya, sehingga yang tadinya, dia tidak memiliki hinterland, dia hinterlandnya jadi tersambung, jadi kurang lebih seperti itu, jadi kompetisi antara pelabuhan itu, tidak dapat dihindari, tetap ada, apalagi kalau di Roma, ya pelabuhan deket-deketan, dia saling berkompetisi, selama itu sehat, dan selama itu meningkatkan efisiensi, sah-sah saja, untuk merebut hinterland. Nah ini contoh hinterland dengan transport modal split, yang terjadi di Eropa, kita lihat di sini untuk jalan, jalan ini yang biru tua, kemudian kereta api biru muda, kemudian untuk sungai, atau inland water ini yang putih, jadi setiap pelabuhan memiliki modal split yang berbeda-beda, ada pelabuhan yang tidak ada kereta apinya, jadi tidak semua pelabuhan harus punya jaringan kereta api, kalau dia tidak cocok, karena dia terlalu dekat dengan konsen industri, tidak perlu kereta api, tidak apa-apa. Kalau dia memiliki sungai atau kanal yang menjadi penghubung, ya perbesar saja barjisnya, atau tank, apa, barjisnya, atau itu apa, apa, tongkangnya, yang lewat sungai. Sehingga dilihat ini, pelabuhan Amsterdam, antara jalan dengan inland waternya hampir sama. Kemudian ada sedikit kereta api. Ini modal split yang untuk hinterland di Eropa. Kemudian ini proyeksi, ini sudah, tapi saya tegaskan lagi, proyeksi tidak hanya barang, tetapi juga penumpang, kemudian ship call, atau pergerakan kapal, kemudian ada proyeksi untuk pola operasi angkutan laut, dan juga ada proyeksi nantinya untuk peralatan. Ini contoh proyeksi naik turun penumpang, proyeksi kunjungan kapal, sehingga kita bisa mendapatkan juga kapal terbesar, atau kapal rencananya berapa besar. Proyeksi bongkar muat barang, dengan metode regresi atau persamaan buka muat dari, variabelnya adalah jumlah peduk dan PDRB. Proyeksi peti kemas, ini sebenarnya kebutuhan ruang ini ada dua ya, daratan dan perairan, dibagi lagi infrastruktur dan fasilitas, atau sarana, prasana-sarana. Kemudian daratnya itu, jelas ya, lapangan penumpukan, gudang, jalan, sedangkan airnya dermaga, breakwater, kolam putar, kolam labu, ship-to-ship transport, alur masuk, fasilitas darat, listrik dan air, fasilitas air, SBNK, buetambat, dovin, dan lain-lain. Ini semua harus dihitung. Ruangnya berapa besar. Selain juga harus menghitung zoning, zonasi. Kita harus merencanakan suatu pelabuhan dengan zonasi-donasi. Jangan dicampur ya. General cargo zonasinya ini multi-purpose, ini zonasi atau terminal. Kontainer seperti ini, dry block harus di sini, liquid di sini, passenger terminal, row row. Car terminal. Jadi harus terencana dengan baik. How big is the area of container? Nah ini container agak detail ya. Ini nanti kita lihat ya. Karena di container peralatannya beda, maka ruangnya juga beda. Begitu ya. Kemudian, jadi handlingnya beda, storage density-nya beda. Kemudian ini dari for design handbook, ada beberapa asumsi, prone 25-50, future cargo 25%-40% dari total area. Ini ada rumus untuk menentukan yard area. Ini bisa dilihat lagi. Saya tidak detail di sini. Ini menurut angket ya. Container yard dihitungnya seperti ini. Di dalam pius. Kemudian dwelling time juga harus direncanakan ya. Rancangan pembangunan dan pengembangan. Ini jangka pendek. Tadi sudah ada existing. Kita jangka pendeknya bagaimana. Jangka menengah. Kemudian jangka panjang. Kemudian zonasi perairan. Ingat ya. Kita sering lupa. Kita buat daratan, tapi perairannya kita tidak buat. Harus ada zonasi untuk perairan juga. Untuk master plan. Ini DLKR, DLKP. Ini harus juga dibuat setelah RIP selesai. DLKR untuk kegiatan fasilitas pokok. Untuk perairannya juga untuk pokok juga. Kemudian DLKP untuk keselamatan pelayaran. Jangan terbalik-balik. DLKR kerja. Kepentingan keselamatan pelayaran, perairan di luar DLKR. wilayah pelayaran dan daratan. DLKR dan DLKP adalah untuk keselamatan pelayaran. Ini ya. Kalau sudah ditetapkan master plan-nya, kemudian kita tetapkan DLKP untuk keselamatan pelayaran. Ini satu hal yang penting yang saya tambahkan. Yang lesson learned untuk International Hub. Kita tidak bisa sembarangan membangun International Hub. Ini persahatannya. Lima ini. dia harus punya kedalaman yang cukup. Tidak mengandalkan pengurukan saja. Kemudian International Hub dia harus digital. Harus otomatisasi. Enggak ada excuse. Enggak ada bilang begini. Enggak. International Hub kalau dia mau dibangun secara International Hub harus digitalisasi dan otomatisasi. Ketinggalan kita. Industrial Area Logistics Park just behind the port. Just at the port. Di situ ada backup area. Belakangnya ada Industrial Area. Logistics Park. Kemudian ini asli lupakan. Dia tidak dekat dengan International Trade Route. Pelabuhan International Hub kita bilang tapi tradenya di sana. Lalu lintas Mother Festival-nya jauh. Enggak bisa. Enggak bisa. Mau diapain juga enggak bisa. Oke. satu lagi video terakhir. Ini pelabuhan dekat saja Tanjung Propas tapi dia sudah masuk 10 besar dunia. Ini luar biasa. Kayaknya dia memanfaatkan International Trade tadi. Mother Festival. 9 juta 2015. Termasuk 20 besar. Kemarin sudah masuk 10 besar. centre 다빨ai 2. iverse ハジ play 2. 2. 2. Tidak 2. Terorse selamat menikmati 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 ke Kuala Tanjung. Itu terlalu jauh, Pak, Kuala Tanjung yang sekarang. Mustinya didekatkan dia dengan jalur pelayarannya, sehingga tidak terlalu. Sekarang kalau dia terlalu jauh, kapal itu tetap aja ke Port Kelang atau Tanjung Pelepas atau ke Singapura atau ke Tuas yang nanti jadi ini, tahun depan kalau masalah dia jadi. Jadi, ini masalah Haport itu nggak bisa kita tentu, ini Haport. Kemudian kita nggak perhatikan market. Nggak bisa. Market yang suka-suka dia, yang mana yang paling efisien, yang mana yang paling murah buat pelayaran dia, buat si purse-nya dia paling efisien, paling cepat. Itu yang paling yang dia datangi. Kalau kita bilang ini Haport, kemudian kapalnya nggak datang. Percuma, kan? Jadi, karena kita nggak mengikuti market. Dimana seperti apa. Jadi, kita boleh rencanakan kijing juga. yang kalau yang saya dengar, kijing itu memang dia self-generating karena di Kalimantan Barat itu banyak sekali produksi yang perlu membutuhkan kapal yang tona sebesar. Dia tidak bisa mengandalkan pontianak yang sungai. Kemudian, ya untuk self-generating kargo ya oke lah. Dia tidak berfungsi sebagai Haport. kemudian tadi pertanyaan Pak Wahyono. Ini Tanjung Priuk dibangun. Kenapa Pak Timban dibangun? Waktu saya jadi Direktur Pelabuhan saya yang mengusulkan sebelum Pak Timban apa itu? Cilamaya. Cilamaya. Saya mensupport Cilamaya. Kenapa? waktu itu belum dibangunnya Kali Baru ya. Kali Baru itu belum belum, belum buat apa-apa. Pak Cilamaya sudah duluan. Cilamaya itu saya bilang perlu dibangun. Karena apa? Karena udah hinterland konektivitas Tanjung Priuk itu sudah jenuh. Macet. Kemudian memang kapasitasnya kurang. Industri sudah mau diekspan. ini harus ada satu pelabuhan alternatif. Dia tidak menyaingi Tanjung Priuk saya bilang. Dia adalah komplement terhadap Tanjung Priuk. Mustinya didesain seperti itu. Karena pelabuhan itu yang berdekatan tidak selalu kompetisi ya. Itu gak akan mampu Cilamaya waktu itu ya menyaingi Tanjung Priuk gak mampu. Dia hanya menyediakan fasilitas di mana Tanjung Priuk sudah tidak mampu lagi. atau Tanjung Priuk tidak menyediakan. Kita lihat Marunda Marunda sekarang berkembang. Kenapa Marunda berkembang? Karena dia melayani komoditi yang udah gak diterima lagi di Tanjung Priuk. Pasir, batu, begitu ya. Ya kalau ada kontainer yang masuk ke situ ya apa boleh buat ya. Cuma jumlahnya kecil. Dan Patimban itu merupakan pindahan dari Cilamaya. Prinsipnya sama saja ya. Desainnya. Saya lihat juga bukan, akan tidak menjadi saingan Tanjung Priuk. Kenapa? Karena dia skalanya jauh lebih kecil. Dia ada car terminal. Oke, car terminal kenapa? Karena industri mobil mau dikembangkan. Dikembangkan di Kerawang. Kemudian dari Kerawang ke Tanjung Priuk ya masih lebih jauh daripada Kerawang. Kemudian mungkin car terminalnya kapasitas yang ada di Tanjung Priuk sudah jenuh. Jadi dibangun car terminal sah-sah saja. Kemudian oil terminal ya itu untuk minyak ya. Bisa saja. Tidak ada masalah. Jadi kalau menurut saya tidak ada masalah Pak Wahyono. Kali baru ataupun Tanjung Priuk tidak akan tersaingi dengan Patimban. Cuma tahapannya mungkin jangka waktunya mungkin harus disesuaikan. Sehingga dia tidak bertuburkan. terakhir dengan. Ya kenapa? Silahkan Pak Wahyono kurang lebih seperti itu. Oke. Yang Nganu Pak satu lagi Bitung. Ini kebetulan pertanyaan belum masuk ya. Oke. Silahkan kalau mau tanya ya sambil tunggu. Itu Bitung belum dijawab Pak Bitung. Ya. Oh ya. Untuk Kola Tanjung kalau nggak salah Pak Iman ada Imana S mungkin bisa menjelaskan. Dia tidak silahkan Pak Iman. Pak Iman nanti bisa bicara. Tapi Bitung Pak belum dijawab. Oke. Bitung Bitung syaratnya kalau mau dia dibangun pelabuhan besar sebelum dia menjadi hub dia harus self-generating dulu. Harus dia menumbuhkan industri. Harus ada kawasan industri yang men-support. Kenapa? International trade-nya belum tumbuh. Mother vessel-nya belum ada. Begitu. Baru ada satu yang langsung katanya ke Singapura kemarin atau ke Hongkong saya nggak tahu. Semua serah itu nggak ada. Hanya promosi saja. Jadi belum tumbuh dengan sesuai dengan market. Dia harus jadi self-generating cargo dulu. Self-generating port. Kurang lebih begitu. Saya nggak ada masalah dengan Bitung untuk dibangun karena memang perlu satu pelabuhan besar di daerah timur sana. Cuma antara Bitung, Ambon, apakah itu, Jayapura, ini memang masih debatable. Harus dicek lagi. Harus ada yang menganalisa yang mana yang pelabuhan yang betul-betul potensil menjadi, minimal dia menjadi national hub dulu. Sebelum dia masuk menjadi internasional. Dia tumbuh dan berkembang. international trade-nya tunggu di sekitar Bitung dari Pasifik benar-benar ada, dia akan menjadi international hub nantinya. Kurang lebih seperti itu, Pak Wawin. Oke. Saya persilahkan kepada audiens ada yang mau bertanya, langsung di... Atau mau menanggapi, silahkan. Atau menanggapi, silahkan. Mungkin ada Pak Iwani. Pertanyaan sudah masuk, Pak, dari Pak Tio Frans. Langsung jawab aja, Pak. Oke, pertanyaan adalah, penetapan master plan khususnya untuk DLKP sering bentrok dengan area perikanan dan juga ketentuan pengelolaan perairan yang dimiliki oleh Kabupaten. Demikian juga ada lokasi yang berada tidak sesuai RTRW dan pada lokasi hutan lindung. Bagaimana ketentuannya atau cara mengatasinya? Ya, terima kasih, Pak Frans Kalangi. Ini memang selalu saja ada. Konflik of interest, konflik kepentingan antara Pemda dan pelabuhan ini di mana-mana, Pak Frans. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, dia harus terintegrasi, dia harus terpadu dengan lingkungan sekitarnya. Harus ada kestimbangan. Jadi, ya memang mau-nggak mau pelabuhan itu harus berkoordinasi dengan kabupaten, ya, kemudian harus baik-baik duduk bersama. Ini bagaimana, ini DLKP kita membutuhkan area. Kemudian, bagaimana ini area perikanannya, DLKP-nya mungkin bisa diperkecil, area perikanannya juga diperkecil. Kemudian, tidak sesuai dengan RTRW, ya, ini harus sesuai. Harus sesuai. Nah, memang kesulitan pelabuhan pada umumnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini yang menjadi tugas sebenarnya dari penyelenggara pelabuhan untuk selalu berkoordinasi. Dulu, waktu OP mau dibentuk, saya punya usul sebenarnya. Kenapa sih OP itu nggak memasukkan unsur PEMDA? Sehingga tidak terlalu selalu konflik. Sekarang begini, master plan harus ada rekomendasi dari bupati atau wali kota atau gubernur. Ya, berapa banyak rekomendasi yang tidak keluar? Karena apa? Karena konfliknya. Pelabuhan mau dikembangkan, PEMDA bilang, eh, tidak bisa, ini kan wilayah gua. Lu nggak boleh ngembangin, ini harus dikembangkan untuk apa yang lain. RTRW-nya nggak cocok. Ini udahlah, disudahilah ini konflik antara PEMDA dengan pelabuhannya. Jadi, makanya kenapa beberapa pelabuhan Pak Ajib tahu betul di luar negeri itu PEMDA itulah yang menjadi otoritas pengelola. Jadi, port authority. Di Jepang semua port authority dari PEMDA. Jadi, untuk mengembangkan pelabuhan, ya, memang tergantung daripada PEMDA-nya. Dia mau nggak pelabuhan ini maju, begitu. PEMDA-nya bilang, saya, saya tidak mau. Karena pelabuhan tidak kasih apa-apa buat PEMDA. ini harus dipikirkan bersama ya. Jadi, masing-masing bersinergi lah. Dan saya yakin pelabuhan ini adalah sebagai multiplier effect daripada ekonomi dan pembangunan PEMDA. Silahkan Pak Max Lumenpau. Pak Max Lumenpau, ya, tanya, silahkan. Silahkan, Pak. Pak Max. Ada lagi Pak Faisal mau tanya tuh. Faisal, Max dulu aja, silahkan. Pak Max dulu kan, ya. Oke, Pak Max. Silahkan di-unload, Pak. Iya, selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ada tiga. Max tuh kelihatan tamah muda nih. Iya. Ini, ini direktur saya, ini Pak Max. Ini kita ngikut sama video. Pak, ada tiga, Pak. Satu, bukan mau menguji Pak Kema, tetapi ada yang menitipkan, Pak, kami sering mendengar dokumen visibility study. Tapi kok kenapa nggak pernah disinggung-singgung di persentase Pak Kemal tentang master plan. Bagaimana terkaitannya antara dua dokumen ini, Pak. Mana yang duluan, Pak? History atau master plan atau master plan duluan baru. FS-nya, Pak. Itu satu, Pak. Yang kedua, terkait dengan pembuatan master plan ini sepertinya memang mengarah kepada master plan-master plan pelabuhan yang baru. Karena pelabuhan-pelabuhan yang ada sekarang kan sudah punya master plan, Pak. Kan gitu, Pak, ya. Jadi, tentunya kalau memang kita punya ilmu menyusun master plan, berarti menjurus kepada bagaimana kita membuat master plan pelabuhan yang baru. Nah, kalau bicara pelabuhan seperti tadi siang waktu Pak Ajib juga persentase, saya bilang pelabuhan dengan internetnya kan tidak bisa terpisah gitu kan. Berarti kalau membuat pelabuhan baru, berarti membuat internet baru gitu. Nah, apa faktor-faktor pembentuk internet baru dari suatu daerah? Katakanlah, internet itu mengambil bagian daripada internet yang sudah ada. Nah, kita mau ambil sebagian terus kita alihkan ke pelabuhan yang baru. Nah, faktor-faktor apa pembentuk suatu interland, suatu pelabuhan? Ya, kalau kita orang sipil kan tahu das itu kan daerah aliran sungai tentu pembentukannya kan aliran kanal atau saluran atau apa sehingga dia tertarik ke sana gitu kalau kita membuat suatu daerah yang baru. Nah, ini kalau pelabuhan kira-kira apa Pak? Pak sudah menyinggung tadi memang di Eropa kan ada interland waterways-nya, ada jalan raya, ada kereta api, tetapi ini sekedar untuk karena saya lihat sebagian katanya 50% kan mahasiswa, mahasiswi, jadi mungkin ingin supaya mereka juga tahu kira-kira apa faktor-faktor pembentuk interland suatu pelabuhan, Pak. Nah, yang terakhir ini Pak, saya cuma mau menanggapi aja terkait dengan Tanjung Pelepas ini, memang pelabuhan yang baru pun juga salah satu faktor itu adalah sebenarnya kebijakan politik atau kebijakan pemerintah, Pak. Tanjung Pelepas dia tidak akan jadi kalau main customer-nya nggak pindah dari Singapura ke Tanjung Pelepas, apapun dibikin. Itu Perdana Menterinya menjemput langsung Mars lainnya pindahkan ke Pelepas, jadilah pelabuhan itu. Itu faktor salah satu kalau mau kita bikin suatu pelabuhan yang langsung jadi, Pak. Sama dengan Pak Timban, Pak. Kalau saya lihat memang Pak Timban, saya punya data, Jaika memang sudah memberikan prediksi 2030 itu ada 17 juta yang akan melewati Tanjung Priok dan sekitarnya. Nggak bisa ditampung sendiri oleh Tanjung Priok, pasti harus ada pelabuhan baru. Pak Timban dan yang lain. Nah, Pak Timban yang dibangun sekarang menurut saya juga masih setengah hati, pelan sekali, Pak. Padahal Jaika sudah memprediksi ada 17 juta dari West Java dengan Banten dan sekitarnya. Ada 17 juta TUs yang akan melewati daerah itu. Pak Timban sendiri baru berapa juta, Priok sendiri baru 8 juta. Mau kemana yang sisanya yang lain, Pak? Jadi memang dibonsai dalam arti seharusnya Pak Timban itu lebih dipercepat. itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sumardi. Jadi, Pak Sum... Eh, Pak Max Sumar. Pak Max. Pak Max ini dulu adalah Direksi Pelindung 4. Ini sebagai informasi saja. Sebenarnya beliau menguasai sekali pelabuhan ya. sebenarnya nggak usah tanya. Ini sebenarnya ngetes betul ini, Pak Max. Supaya ditinggalkan sama mahasiswa, kan? Supaya jelas kepada mahasiswa yang lain. Begitu ya? Ya, mahasiswa supaya dengar, ya. Oke. Ya, betul. Pelabuhan-pelabuhan perindu yang lama-lama semua sudah punya master plan, ya. Sehingga yang dimaksud mungkin master plan pelabuhan-pelabuhan baru. Ingat, terminal terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri juga perlu master plan. Kemudian, terminal-terminal umum yang baru oleh yang diusahakan oleh BUP baru juga harus ada master plan, ya. Jadi, master plan ini, eh, pelabuhan ini erat kaitannya dengan hinterland, ya. Karena pelabuhan tanpa hinterland, ya, tidak ada artinya. Jadi, memang betul, ya. Dia harus membentuk hinterland. Bagaimana membentuk hinterland ini? Ini sebenarnya adalah, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Kalau kita bangun pelabuhan baru, kita bentuk hinterland-nya. Oke. Tadi yang pertama sudah disinggung oleh Pak Marks, ya. Kita ambil sebagian dari hinterland pelabuhan lama, ya, dengan cara tentunya yang lebih dekat ke pelabuhan baru ini. Caranya bagaimana dengan membuat hinterland connectivity-nya bagus, ya. jadi dibuat sedemikian rupa, sehingga transport kos ke pelabuhan baru ini, ya, dari hinterland yang ada, itu lebih murah dari ke pelabuhan yang lama. Harus lebih murah. Harus lebih cepat, ya, sehingga, ya, customer-nya kan senang, wah, ini ini ke Patimban lebih dekat, nih. Mendingan ke Patimban aja, nggak macet lagi. Nah, dia akan lari masuk ke Patimban daripada ke Tanjung Priuk. Terbentuk hinterland. Kemudian tidak hanya itu juga, pelabuhannya itu harus menyiapkan fasilitas yang lebih daripada pelabuhan lama, ya. Kalau peralatan peti kemasnya di produktivitasnya di Tanjung Priuk bisanya 30, ya, kita buat 40, gitu, ya. 40 box per hour. Nah, atau 35, lah. Wah, yang disenangkan adalah shipper, kan. Perusahaan pelayan, waduh, perusahaan pelayan bilang turn-turn time saya akan lebih cepat. Kemudian shipper-nya bilang, waduh, ini nggak perlu lama-lama ini kalau masuk ke Patimban. Terbentuk. Mereka akan masuk ke hinterland, masuk ke pelabuhan baru. Kemudian kita belajar lagi, ini pelabuhan lama, nih. Apa yang komoditi yang sulit masuk. kita siapkan fasilitas. Terbentuk lagi hinterland-nya lagi. Wah, ini adalah mending masuk ke sini, nih. Kalau dibandingkan ke Priuk, ini susah, nih, kita cari-cari tempat buat naruh pasir, nggak ada. Itu Marunda, itu contohnya, tuh. Marunda, pasir semua lewat situ untuk konsumsi Jakarta. Jadi, kurang lebih itu pembentuk. Kita buat hinterland connectivity yang bagus, kita buat pelabuhan kita, bisa melebihi daripada pelabuhan yang lama. Maksudnya, fasilitasnya, yang kemudian produktivitasnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, Tanjung Pelepas. Betul, Pak. Betul sekali, ya. Jadi, betul-betul politisnya. Dulu, saya ingat, saya pernah jadi panitia untuk Batam. Batam itu bagaimana dikembangkan supaya bisa menyaingi Singapura. Meniru keberhasilan, sukses story dari Potklang Matanjung Pelepas. Habibie melobi Evergreen untuk masuk ke Kabil. Evergreen sudah setuju. Kita bangun itu. Kemudian, ada satu ya, saya lupa ya, yang untuk masuk, untuk memperluas Batu Ampar. Ada satu perusahaan pelayanan. Nah, Singapura juga tidak mau kalah. Evergreen-nya, oke, Evergreen, saya kasih satu terminal, saya turunkan harga. Jadi, kita harus mencari cara, supaya bagaimana untuk hub port ini, ada. Kayak Tanjung Pelepas, dia membangun terminal yang, terminal, kemudian terminal ini diserahkan operasinya ke Mars Line. Begitu ya. ke Evergreen misalnya. Nah, ini langsung kapal-kapalnya masuk ke Tanjung Pelepas. Begitu juga kuala Tanjung, musimnya begitu. Kenapa mengajak Port of Rotterdam untuk join dengan penusahaan? Port of Rotterdam itu apa, bukan operator, bukan perusahaan pelayanan. Dia landlord. nah ini gimana ini? Sebagai konsultan oke ya. Tetapi apa bisa dia menarik kapal-kapal Mother Festival itu masuk ke Kuala Tanjung instead of ke Singapore? Belum tentu. Tarik itu Mesh Line. Tarik itu Evergreen ya. Jadi, tarik lagi perusahaan pelayanan. Itu akan narik kapalnya masuk ke situ. Kita berikan kemudahan, kita berikan fasilitas, kita berikan tarif yang murah. Itu yang dilakukan Tanjung Pelepas ya. Itu yang dilakukan oleh Johor. Lakukan oleh Port Klang ya. Mereka menjadi masuk 10 besar dunia, 20 besar dunia. Kita Tanjung Priyuk aja belum masuk 20 besar dunia. Dulu pernah masuk tahun berapa ya? 70-an aja. Tapi sekarang udah keluar lagi. Jadi kurang lebih demikian. Memang harus ada kebijakan politis. Betul Pak Max ya. Di tingkat pimpinan. itu kan Mahathir Muhammad di Tanjung Pelepas yang turun. Supaya mempersilahkan masuk ke Tanjung Pelepas sehingga langsung drop Singapura. Kurang lebih demikian Pak Max. Saya setuju dengan pendapat Bapak ya. Dan ini yang lain tahu. Terutama mahasiswa. Kalau yang sudah senior-senior pasti sudah tahu. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Max ya. Ada lagi Pak Max? Cukup Pak. Cukup. Terima kasih Pak Max. Ini Faisal Samosir. Saya Faisal Samosir. Mahasiswa ITA Tersakti di Kabupaten Tanjung Perluk ada terminal baru. Dan dia punya terkoneksi dengan modal kereta api. Ya. Jadi itu kira-kira. Yang lain terkoneksi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang terminal baru ini. Kita harus lihat ya. Kereta api ini ya. Kalau dia memang lebih efisien dan lebih efektif ya. Untuk masuk ke terminal itu harus masuk. Begitu ya. Dan dia lebih diuntungkan dengan kereta api tentunya. tetapi kalau dia membagi tugas oke yang terminal ini saja yang masuk kereta api karena yang lain cukup truk gitu. Nah itu bisa juga Pak. Kebijakannya bisa begitu deh. Ya Faisal ya. Jadi gak ada masalah kemungkinan saya. Apalagi yang terkoneksi dengan kereta api masih cukup kapasitasnya. Tetapi yang di mungkin yang di Kali Baru maksudnya. Kali Baru dia tidak terkoneksi dengan kereta api hanya terkoneksi. Ya kita bagi saja klasifikasi ini dengan kereta api yang di sini yang tidak dengan kereta api di sini misalnya. Ya. Kurang lebih demikian ya. Sudah menjawab ya. Gak ada masalah kalau menurut saya. Karena yang pada prinsipnya dia sudah masuk kan kereta api untuk Tanjung Priuk. Saya Amalia Amalia itu Andarini Andarini Amalia Andarini mahasiswa ITA Trisakri saya ingin bertanya bagaimana penetapan Master Plan jika pada saat survei lokasi pembangunan pengambilan data ternyata tidak cocok. Karena kan setiap lokasi arus air dan anginnya berbeda. Apakah dipindahkan lokasinya atau bagaimana? Terima kasih. Oh tadi Pak Max tadi saya belum jawab ya mengenai masalah feasibility study. Mana duluan Master Plan atau feasibility study? Ya Master Plan-nya dulu Pak. Master Plan-nya sudah ada yang kita tahu rencana kebutuhannya rencana pengembangannya mungkin yang jangka pendek kita FS-kan dulu atau sama jangka menengah. Jadi ada besarannya dulu ada dimensinya dulu itu kemudian kita FS-kan. Jadi kan saya sudah sampaikan tadi setelah selesai RIP-nya kita buat Master Plan. Jadi studi itu kan sering Master Plan dan feasibility study. Jadi Master Plan dilakukan kemudian feasibility study. kemudian ini penentang jika saat jadi begini Amelia ya kalau pelabuhan itu ditetapkan dulu lokasinya baru dibuat Master Plan. Jadi jangan terbalik dibuat Master Plan dulu kemudian lokasinya setelah di cek tidak cocok. Jadi lokasinya ditetapkan kan ada kriteria syarat-syarat untuk menetapkan lokasi. tadi survei hidrografi topografi kemudian bagaimana dia hinterland-nya setelah wah ini bisa memenuhi syarat kita tetapkan lokasinya. Setelah ditetapkan lokasi kita buat Master Plan-nya kalau sudah betul-betul fix lokasi tersebut. Jelas ya Amelia ya jadi jangan terbalik kita buat Master Plan-nya dulu tetapi setelah di cek lokasinya tidak bagus. Pak moderator sedangkan Pak kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi jadi gini mungkin saya bantu Pak Iman ya karena tadi ada sekarang enggak jadi Kola Tanjung itu sebetulnya dia optimis Pak awalnya karena ada pengembangan industri di belakangnya jadi self-generation kargonya ada di belakang karena mau ada industri yang besar-besaran nah di samping itu dia memang mengharapkan juga transipment itu si Pak Iman ceritanya begitu nah kemudian yang kedua ini Pak dulu ada orang yang nanya ke saya tentang antara Pak Iman dan Tanjung Priuk jadi saya bilang begini Pak Iman itu memang secara kan ada ekspor-import di Tanjung Priuk kira-kira sekarang jumlahnya yang 1,1 kira-kira kan itu domestik ya kontainer domestik nah yang sisanya 3,5-4 juta kontainer ekspor-import nah jadi ada yang tanya itu orang Tanjung Priuk takut dia waktu saya training di Pelindo takut waduh ada Pak Iman gimana saya bilang gak usah takut karena apa biar bagaimanapun itu kalau Pak Iman dikembangkan itu anunya sendiri karena apa dia kalau kargo import dibongkar di Pak Iman itu masih memerlukan waktu ke Jakarta karena dimannya ada di Jakarta gitu loh jadi gak usah takut tapi kalau ekspor bisa dari industri sana kan dibangun nah ekspor bisa ke sana tapi kalau import itu tetap Tanjung Priuk tetap akan ada kargonya karena diman di sebesar di Pelang Bitung nah kemudian untuk Pak Amaksi itu Bitung itu memang dimannya masih belum tapi sekarang juga ada kesulitan pengembangan Pak karena dia ke sampingnya itu ada palung Pak dia hanya bisa di sampai gak sampai satu kilometer lagi itu apa benar itu ada yang tiba-tiba ke dalam nah jadi gak bisa lagi dibangun dari maka ke kiri yang bisa hanya ke belakang reklamasi habis itu habis lokasinya makanya perubungan laut bikin lokasi baru nah ini mungkin saya nanya Pak Max ini gimana nih perubungan laut sudah bikin master plan juga Bitung ada di tempat lain tuh di sebelah kanannya karena sebelah kirinya Bitung ini tiba-tiba perairannya dalam jadi gak bisa diperpanjang lagi remaganya gitu Pak Pak Max bisa ini Pak Max jadi persentaser juga sekarang gak apa-apa kan mengenai Bitung Pak iya Pak sejauh yang saya tahu Pak itu sebelah kiri memang cuma sampai disitu perencanaannya dan sekarang sudah dibangun malah dalam bentuk reklamasi Pak baru disambung dengan dermaga jadi memang tidak akan terus lagi karena sudah penuh Pak daerah belakangnya ada perikanan ada galangan dan lain-lain jadi memang mungkin juga bisa dibikin dalam bentuk dermaga tetapi daerah belakangnya backup area untuk daratannya sudah gak cukup disitu Pak jadi mungkin harus mengarah ke belakangan tapi hub port internasional Bitung itu bukan disitu tepatnya kan di tempat lain kan bukan masalah kedalaman tapi sudah backup area di belakangnya yang sudah habis kan jadi mungkin kadang-kadang PMDA itu menganggap bahwa disitulah hub port internasional gitu loh Pak orang PMDA itu padahal kan harusnya di tempat lain kan gitu mungkin arahnya ke daerah kawasan ekonomi khususnya kek bitung itu itu sebelah kanan Pak jadi memang sudah ada kawasannya dan itu memang mendekati kawasan industri kek bitung itu Pak cuman ya memang yang dibilang juga Pak Kemal tadi itu memang akhirnya kan main apa namanya main liner ini yang memang harus kita approach supaya tercipta memang karena kalau cuman mengandalkan kargo yang dari industrinya sendiri dari domestik kargo dan domestik apa-apa domestik yang memang ya cuman begitulah pelan memang pengembangannya itu aja Pak terima kasih Pak oke silahkan Pak Kemal ada pertanyaan lagi nih dari M. Taufik oke Pak Taufik ya menurut pengalaman Bapak proyek volume visibility study masuk per RIP apakah benar-benar akurat ke depannya ya tentunya harusnya akurat ya karena banyak proyeksi volume dari RIP tinggi-tinggi sekali hingga 24 kali dalam 23 tahun ke depan jadi begini makanya saya bilang saya kan sampaikan tadi presentasi saya itu kita harus hati-hati di dalam memproyeksikan volume kargo dan chip call karena kalau nggak hati-hati ini terlalu optimis terlalu tinggi makanya skenario ini kan ada optimis pesimis moderat moderat pesimis kita jangan terlalu tinggi jangan juga terlalu rendah kita harus sedang-sedang saja ya moderat itu namanya jadi memang kalau dia 24 kali dalam 20-32 tahun ke depan ya 2 atau 4 kali dari yang mana nih dari yang lalu ya ini kita lihat saja bagaimana growth-nya bagaimana rencana hinterland di belakang bagaimana rencana industri di sekitar di hinterland-nya jadi saya pikir ya kalau kalian apa kalau saya tidak tahu nih Pak Taufik dari mana ya kalau merencanakan suatu RIP atau visibilitas tadi tolong cari konsultan yang betul-betul bona fide pengalaman profesional sehingga tidak salah ya di dalam menyusun RIP daripada pelabuhan Bapak sehingga tidak terlalu tinggi dia tidak terlalu nah pokoknya dia memenuhi syarat saya yakin ada beberapa konsultan dan beberapa pelabuhan yang master plan-nya bagus ya sehingga bisa dimanfaatkan digunakan sesuai dengan jangka waktu pengembangannya silahkan Pak moderator oke waduh ini rupanya Anu ya apa pertanyaan lagi Pak dari Adel Si Mega Putri saya bacanya di chat Adel Si Mega Putri bisa langsung dijawab ya Pak moderator silahkan silahkan apa perbedaan antara master plan dengan DLKR DLKP dan yang mana lebih dulu wajib dimiliki oleh pelabuhan adakah pelabuhan di Indonesia yang belum memiliki DLKP DLKR dan master plan dan apakah ada saksinya terkait ketidakpemilikan tersebut oke Adel Si jadi tadi sudah saya kasihkan mungkin terlambat nih Adel Si harus ada master plan dulu baru DLKR DLKP bagaimana kita menetapkan DLKR DLKP kalau kita tidak tahu bagaimana sih rencana induk dari pengembangan dari pelabuhan ini DLKR DLKP itu jelas daerah lingkungan kerja dimana pelabuhan itu melakukan kegiatan sedangkan rencana induk mencakup rencana 5, 10, 20 tahun jadi DLKR DLKP harus menampung rencana induk tadi jelas ya kemudian yang belum memiliki ini ada ada pelabuhan yang belum punya master plan ada pelabuhan yang belum punya DLKR DLKP kemudian apa saksinya kalau tidak punya nah masalahnya begini Adel Si ternyata di lapangan ada beberapa pelabuhan yang tidak punya RIP sudah ada RIP tetapi belum ditetapkan oleh menteri kenapa belum ditetapkan karena rekomendasinya belum keluar kalau dia utama dari gubernurnya belum ada dari kabupaten belum ada kenapa dia belum keluar itu yang saya bilang koordinasi antara pelabuhan dengan PEMDA ini yang sulit ini yang harus ditingkatkan ini tugasnya OP dan tugasnya Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan koordinasi dengan PEMDA setempat karena apa karena ya ada konflik gubernurnya atau bupatinya bilang ini gak bisa atau wali kota bilang gak bisa saya mau mengembangkan ini sehingga kalau pelabuhan mau dikembangkan saya percaya kita mau mengembangkan wisata disitu ini susah ini Pak Max yang pengalaman Pak Max pelindung 4 jadi memang kita harus selalu berkoordinasi selalu melakukan lobby kalau saran saya tugas pertama direksi pelindung tugas pertama BUP itu adalah mendekati PEMDA sebenarnya tugas pertama GM suatu pelabuhan yang pertama didatangi itu PEMDA pertama disoani PEMDA kenapa nyawanya pelabuhan itu untuk pengembangan itu tergantung pada PEMDA jadi kurang lebih seperti itu jadi memang kalau dia tidak punya gak ada sanksinya kenapa ya dia bilang saya udah buat RIP tapi gak ditetapkan oleh menteri karena tidak keluar rekomendasinya sulit begitu juga RIP begitu kemudian DLKR DLKP begitu juga bahkan sekarang saya dengar ada DLKR DLKP yang dikurangi siapa yang mengurangi PEMDA karena ada ada peraturan mengenai zona perairan PEMDA itu yang lansir siapa itu kelautan kelautan tetapi yang maju ke depan PEMDA kemudian ada beberapa pelabuhan yang DLKP dipotong karena ini untuk kepentingan PEMDA kurang lebih demikian nah ini selalu ada konflik ya soal perairan jadi ini mudah-mudahan pemerintah kita bisa mengatasi ini dengan baik karena ini semua untuk kepentingan bersama memang ada juga DLKR DLKP yang terlalu besar dulu itu DLKR DLKP nya kebesaran nah ini yang harus disesuaikan lah proporsional terima kasih Adelsi terima kasih Pak kalau gak ada saya kira kita tutup aja Pak sekarang saya kembalikan ke MC ya selamat sore sesi kita sekarang sudah selesai ya oke nanti untuk sertifikat saya akan kirimkan by email ya setelah mengisi apa namanya mengisi question dari survey dari panitia nanti akan kita kirimkan satu-satu ke email masing-masing ya semuanya emailnya sudah ada di saya jadi nanti saya langsung emailkan setelah acara ini saya tutup terima kasih untuk seminar hari ini oh iya besok itu kita ada seminar berikutnya itu yang ke-3 dan ke-4 dimulai jam 10 pagi sesi pertama dan yang kedua juga jam 2 siang ya sudah terima kasih selamat sore selamat sore terima kasih